Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu peserta pelatihan membuat LKPD interaktif menggunakan Liveboxit Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mempersiapkan materi untuk LKPD yang akan kita buat Terlebih dahulu kita menyiapkan file dalam bentuk Word Biasanya mungkin Bapak Ibu kita membuat file dalam bentuk Word Di sini saya memiliki contoh yang sudah saya buat Oke Ini adalah contoh kerangka LKPD yang sudah saya buat Terdiri dari di sini ada judul Lembar kerja peserta didik materi aljabar Kemudian di sini ada kolom nama Kemudian di sini ada kolom kelas Kemudian di sini ada perhatikan video berikut Jadi di sini nanti akan saya sisipkan video Yang berasal dari link Youtube pribadi saya Atau kita juga bisa menisipkan di sini File dalam bentuk PowerPoint Atau dalam bentuk MP3 Suara atau lagu Kemudian di LKPD ini Saya membuat Tiga macam bentuk soal Soal Di sini bentuk yang pertama adalah Bentuk pilihan ganda Di sini saya Hanya membuat tiga soal Karena di sini hanya contoh saja Nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa membuat Lebih dari tiga soal Lima atau sepuluh soal Misalnya Atau lebih banyak pun tidak apa-apa Kemudian selain ada pilihan ganda Di sini saya membuat Bentuk Pilihan soal dalam bentuk Drag and drop Jadi Menarik ya Kotak-kotak yang ada di sebelah kanan sini Kita akan tarik ke kotak yang kosong di sini Disesuaikan dengan perintah yang ada Kemudian Yang bagian ketiga Saya membuat di sini Soal menjodohkan Jadi dari kolom sebelah kiri Nanti kita akan tarik Garis ke kolom yang sebelah kanan Berikut ini Adalah contoh kerangka LKPD yang saya buat Bapak dan Ibu Boleh membuat dengan Kreasi dari Bapak dan Ibu semua Yang terpenting Nanti Bapak Ibu bisa membuat Dalam satu LKPD Ada tiga bentuk soal Yaitu pilihan ganda Kemudian drag and drop Maupun menjodohkan Dalam satu LKPD Atau Bapak Ibu juga bisa membuat Misalnya ingin dipisah-pisah Dalam bentuk Satu bentuk soal Satu LKPD Juga boleh Tapi urutannya tetap Pilihan ganda Disini drag and drop Maupun memasangkan Ya ini hanya contoh saja Saya serahkan ke Bapak Ibu Untuk kreativitas pembuatan LKPD Boleh mau ditambahkan gambar Atau ditambahkan border dan sebagainya Tergantung dari Bapak Ibu Disini saya hanya memberikan contoh saja Kemudian Nanti file yang akan kita gunakan di Live worksheet Itu file yang kita upload Itu berbentuk PDF Sehingga File yang Word ini tadi Kita harus rubah dulu Kedalam bentuk PDF Caranya adalah Kita klik disini file Disini ada file Kita klik Kemudian kita pilih yang ini Save as Kita pilih save as Kita klik Oke Kemudian kita pilih tempat atau folder Dimana kita akan menyimpan Dalam hal ini Saya akan memilih folder di E-Guru Jadi saya pilih disini Nanti Bapak Ibu Terserah mau disimpan di folder mana Di komputer atau Laptop Bapak Ibu Saya pilih disini di E-Guru Kemudian Kalau sudah Disini Namanya Silahkan Bapak Ibu Rubah sendiri Sesuai dengan keinginan Bapak Ibu Kalau saya tetap Namanya contoh LKPD Tapi DOC nya saya hapus Oke Sudah Kemudian Di save as type Ya Di bagian disini Tipe filenya Ini kita rubah Ya Kita pilih Jadi PDF Kita klik yang disini Kita pilih yang PDF Yang ini ya Kita klik Kalau sudah Tinggal kita klik yang save Disini Kita klik save Kita tunggu beberapa saat Oke Ya disini sudah muncul Tadi LKPD yang tadi Tetapi sudah dalam bentuk File PDF Nah File PDF inilah Yang nanti akan kita upload Ke Situs Live worksheet Sebenarnya Selain Bapak Ibu bisa membuat Sendiri LKPD Mungkin Bapak Ibu juga bisa Mengambil dari Modul atau ebook Yang Bapak Ibu miliki Caranya adalah Dengan Misalnya itu modulnya Modul Cetak Berarti Bapak Ibu bisa Foto terlebih dahulu Kemudian Bapak Ibu bisa edit Menggunakan Cam Scanner Yaitu aplikasi Scanner Di HP Android Mungkin Bapak Ibu Ada beberapa Bapak Ibu Yang mungkin sudah terbiasa Atau bagi Bapak Ibu yang belum Pernah menggunakan Aplikasi Cam Scanner Boleh Bapak Ibu Install Cam Scanner Yang diambil dari Playstore Sehingga nanti Kalau Bapak Ibu Memfoto Suatu Bentuk soal Kemudian Bapak Ibu Scan Sehingga hasilnya Akan cukup baik Digunakan Tetapi Saya lebih Menyarankan Bahwa Bapak Ibu Membuat sendiri Format LKPD Yang akan Bapak Ibu Berikan kepada Peserta didik Bapak dan Ibu Baik Demikian Untuk Video kali ini Jadi pada Hari ini Atau pada pertemuan Kali ini Kita sama-sama Mempersiapkan Kerangka Materi Yang akan kita gunakan Pada Pertemuan berikutnya Terima kasih